Bukan lagi konvoy lho ya Rombonganku memang banyak Aku diajak warga disini panen wortel Desa Contoh kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah Terletak di lereng Gunung Lawu Aneka sayuran tumbuh subur disini Termasuk wortel Tanaman ini memang bisa tumbuh baik Di lingkungan yang bersuhu dingin dan lembab Wortel sudah bisa dipanen Setelah 2,5 bulan sejak penanaman Kalau panennya terlalu muda Umbinya terlalu kecil Tapi kalau terlambat panen Akan menyebabkan umbinya keras Tadi sih motor masih enteng gue bawa Kalau sudah penuh wortel begini Mesti hati-hati Apalagi medannya licin Karena sedang musim hujan Oke Semoga aman deh Eh, 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 walah Pietong kagumin Sampai bikin aku bingung Begini jadinya Jatuh motorku Ternyata gak cuma aku Untung teman-teman sigap membantu Wah, suun loh teman-teman Jatuh motorku Ternyata wortel ku tibu ngabih Wala sampe itu lo Jatuh jebatan itu lo Dengan nengah orang-orang memikir Loh koknya ngepitor hati-hati lo Loh hati-hati pia pia Aku ngibu ngadar Jatuh jebatan itu lo Sampai ngepik pia Wartel ku tibu ngabih Sampai mulai tayo joli wortel lo Maka ngosak kerajang Ternyata Wala sampe mulai-mulai orang Ya Jolik Jolik Bapak 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 Wartelnya tayo joli Oh iya Suan ya Andel Oh iya Andel Lo mohara? Opomen itu bak Parut lo Wartelnya si San Alah Ya ya setak parutnya Setauku Wartel biasanya dibuat tayur soft Atau ditumis Adonan kuenya dibuat dari putih telur Gula pasir dan pengembang yang dikocok sampai mengembang Tepung terigu disaring supaya adonan tidak menggumpal Bapak Mbak Wartelnya udah diparut? Oh iya Suan ya Andel Setelah itu Barulah parutan wortel diaduk bersama adonan Untuk pewarnaan kita pakai yang alames aja ya Daun pandan bisa jadi pewarna hijau Selanjutnya adonan dituang ke cetakan yang sudah diolesi minyak Bentuk cetakannya bisa bermacam-macam Kalau untuk anak-anak bisa juga menggunakan bentuk cetakan karakter yang disukai anak-anak Hmmmm Hmmmm Adonan Lalu dimatangkan dengan cara dikuku selama kurang lebih 20 menit Sub indo by broth3rmax Wah, ternyata enak juga ya Kalau wortel diolah menjadi kue Kuenya terasa empuk di mulut Ide-nya boleh juga nih Untuk anak-anak yang kurang menyukai sayuran Asuman gisi dari wortel Bisa didapat dari kue ini